Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kelas meditasi hari Sabtu angkatan ke-10. Wah, angkatan ke-10 ini agak-agak menarik sedikit, agak menarik. Ada pengetahuan yang sangat bermanfaat yang nanti akan kita pelajari hari ini. Oke, saya akan share screen dulu biar kelihatannya. Sebentar, share screen. Iya, kita akan belajar mengenai resonansi individual dan resonansi komunal. Untuk resonansi individual ini, saya tidak akan bahas karena bisa dilihat di video saya. Jadi, semua konsep yang berhubungan dengan teori napas ritme itu adalah resonansi individual. Ketika kita meresonansikan napas kita dengan sistem syaraf otonom. Syaraf simpatik, syaraf parasimpatik. Dia kan menggunakan teori HRV. Jadi, HRV itu adalah resonansi individualnya. Istilahnya seperti itu. Kalau kita mau bicara resonansi komunal, berarti kita harus bicara frekuensi di luar badan. Frekuensi yang ada di luar tubuh kita. Kalau kita bicara resonansi individual itu berarti kita bicara frekuensi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dari sebelah sistem padat tubuh manusia yang sering saya diskusikan, saya bikinkan YouTube-nya segala macam. Dari sebelah sistem yang kita pelajari pertama adalah sistem syaraf. Sistem syaraf yang kita pelajari lagi masuk ke dalamnya lagi adalah sistem syaraf otonom. Masuk ke dalamnya lagi ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Untuk mengetahui syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik frekuensinya berapa, maka kita harus belok dulu belajarnya. Ya, ini kita belajar pada teori jantung. Nah, di situ itu pelajarannya. Jadi, kita geser dulu sedikit supaya kita ngerti syaraf, kita ngertiin jantung dulu. Karena di jantung itu ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Heart rate variability adalah jarak antara, fluktuasi jarak antara dua detak dalam satu-satuan waktu. Jadi, kalau misalnya satu menit, ya dua detak, dua detak, dua detak itu dihitung, setiap detaknya dihitung. Maka istilahnya ada R to R atau N to N. Jadi, puncak kalau di jantung itu ada diistilahkan PQRSTU. Nah, QRS itu biasa diistilahkan sebagai R-nya itu puncak. Maka detak itu sering disebut sebagai berapa jumlah R-nya. Karena puncaknya. Jadi, kayak logo WB ini ada di layarnya. Logo WB ini, ujung ini puncaknya. Nah, itu adalah R-nya. Itu adalah R-nya. Jadi, QRS R-nya itu puncaknya. Jadi, jumlah R itu adalah jumlah detaknya. Nah, jarak antara dua R dalam satu-satuan waktu, itu adalah heart rate variability atau fluktuasi detak jantung. Nah, ketika detak jantung dianalisa menggunakan fast Fourier transform atau FFT, algoritma fisika ya, fast Fourier transform, itu kemudian menjadi tiga jenis frekuensi. Dikategorikan jadi tiga jenis frekuensi. Yang pertama adalah very low frequency, kurang dari 0,04 Hz. Low frequency, 0,04 sampai 0,15 Hz. High frequency, 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah, jadi belajarnya di situ. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa detak jantung itu dipecah menjadi tiga frekuensi, maka kemudian kita jadi ngerti. Tiga frekuensi ini, dua frekuensi dinisbatkan pada sistem syaraf. Ya, ini high frequency 0,15 sampai 0,4 Hz dinisbatkan pada syaraf parasimpatik. Low frequency 0,04 sampai 0,15 Hz dinisbatkan pada syaraf simpatik. Nah, seperti itu. Ini kita juga tahu bahwa frekuensinya syaraf simpatik adalah antara 0,04 sampai 0,15 Hz. Sedang frekuensinya syaraf parasimpatik antara 0,15 sampai 0,4 Hz. Ini videonya bejibun di Youtube saya. Silahkan dilihat teorinya untuk diulang kembali, untuk diingat kembali. Nah, ketika kita melakukan sebuah intervensi apapun yang menghasilkan frekuensi yang berada pada range itu, maka kita sedang menstimulasi syaraf tertentu. Jadi, kalau saya menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, berarti saya sedang menstimulasi syaraf simpatik. Kalau saya menghasilkan frekuensi 0,2 Hz, berarti saya sedang menstimulasi syaraf parasimpatik. Dengan syaraf apapun. Karena frekuensinya sama saja, mau dihasilkan dari napas, mau dihasilkan dari alat getar, mau dihasilkan dari suara, gitu, sama saja. Selama dia satu hanya Hz, ya dia akan terpengaruh pada yang frekuensinya sama. Nah, itu. Jadi, semua yang dilakukan pada ritme-ritme nafas di dalam teori nafas-ritme adalah resonansi individual. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana resonansi komunalkan begitu. Nah, sekarang kita baru lihat. Semua sistem biologis di bumi terpapar pada lingkungan eksternal dan internal dari medan magnet tak terlihat. Yang berfluktuasi dari berbagai frekuensi. Jadi, medan magnet nggak kelihatan. Makanya konsep frekuensi di dalam teori nafas ritme juga banyak sebagai sebagian orang yang, apa sih ini? Nah, gitu kan. Ya, karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Harus diukur dulu atau dimunculkan di layar dulu frekuensinya, gitu kan. Baik dalam bentuk angka, grafik, maupun visual yang lain. Karena nggak kelihatan itu. Jadi, ketika ada istilah medan magnet, ya mata telanjang kita nggak bisa melihat. Ya kan, makanya harus perlu atau butuh bantuan alat untuk membuktikan keberadaannya. Ini kan goib. Haha, dalam tanda kutip ya. Ini adalah benda goib. Frekuensi itu adalah benda goib, makhluk goib. Medan magnet juga makhluk goib. Nggak kelihatan mata, kan? Maka perlu alat untuk melihat. Yang jelas bahwa semua sistem biologis termasuk manusia terpapar oleh medan magnet yang tidak terlihat. Dan medan magnet bumi ini berfluktuasi dari berbagai frekuensi. Dan medan magnet ini dapat mempengaruhi hampir setiap sel dan sirkuit di tingkat yang lebih besar atau kecil. Banyak ritme fisiologis telah terbukti disinkronkan dengan aktivitas matahari dan ego magnetik. Jadi penelitian mengenai frekuensi tubuh manusia dengan frekuensi geomagnetik atau geomagnetik ini sudah lama sekali. Jadi artinya kita bisa menggunakan data-data ini sebagai menambah pengetahuan. Jika ada hal yang bermanfaat di sini, ya kenapa nggak kita ambil? Mereka sudah meneliti, mereka sudah tahu frekuensi geomagnetiknya misalnya bumi, geomagnetiknya laut, geomagnetiknya gunung, geomagnetiknya lembah, geomagnetiknya tanah datar, tanah yang rimbun, tandu, segala macam ini. Mereka sudah meneliti itu karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang ada di wilayah itu. Misalnya kayak pengeboran, tambang, minyak, gas bumi dan sebagainya. Misalnya sebuah daerah yang kok gerseng ya, nggak ada pohonnya. Coba selidiki. Mungkin saja di buminya itu, di tanah, di sitar situ banyak magnetiknya, banyak mandung besi, sehingga pohon susah tumbuh. Jadi orang bisa memprediksi seperti itu dengan teknologi begitu. Oke, nah termasuk manusia juga begitu. Orang kan berpikir, berarti kalau gitu kita sebagai makhluk hidup mesti pengaruh dong dengan geomagnetik. Iya, dan kita juga bisa mempengaruhi, iya, dan kita bisa memanfaatkan, iya, bisa juga dimanfaatkan kan begitu. Artinya, jika kita berada pada lingkungan yang sangat tinggi, geomagnetiknya misalnya begitu ya, kayaknya di bawah sutet gitu kan, dan kita tidak cukup kuat, ya kita kelimbas. Makanya dari itu nggak boleh tinggal di bawah sutet. Karena khawatirnya tubuh kita makin lama makin ringkih kan. Sementara sutetnya kan namanya alat ya, makin lama ya stabil aja kan, segitu-gitu aja kan. Nggak menua dia kan, karena besi, baja kan nggak menua. Karena manusianya kan menua, dia stres sedikit, selnya lemah. Dia kena stres banyak, selnya makin lemah kan begitu. Dan nggak mungkin orang setiap hari happy-happy terus gitu kan, pasti ada problem, ada masalah. Maka itu khawatiran pengaruhi, maka geomagnetik tinggi itu nanti kita lihat akan pengaruhi pada tubuh. Oke, jadi intinya kita terpengaruh, dipengaruhi, atau mempengaruhi. Nah, kemudian ada istilah Schumann Resonance. Kira-kira tahun 1950-an ya, 1950-an, ada ilmuwan namanya Schumann dan Koenig mengukur satu set frekuensi yang konsisten dengan model matematik yang memprediksi resonansi rongga ionosfer bumi. Nah, jadi seperti yang saya pernah posting di tulisan itu. Jadi bumi, ada rongga gitu ya, kan masing-masing ada lapisannya, ada stratosfer, ada ionosfer, dan sebagainya. Itu dipetakan, kemudian dicari frekuensinya dengan persoalan matematika. Lalu kemudian ilmuwan lain berusaha untuk membuktikan benar-benar frekuensi itu. Dan ternyata ya benar. Nah, frekuensi-resonansi yang pertama dinamai sesuai dengan nama penemunya itu Schumann Resonance atau SR. Itu kira-kira 7,83 Hz dengan variasi siang dan malam sekitar kurang lebih setengah Hz. Kurang lebih setengah Hz. Nah, ini frekuensi awalnya. Jadi inilah frekuensi yang disepakati sebagai frekuensi bumi atau Schumann Resonance. Frekuensi Schumann Resonance lainnya adalah 14, 20, 26, 33, 39, dan 45. Jadi ada banyak jenis frekuensi bumi. Nanti kita akan belajar untuk mengetahui satu-satunya. Dan dari menurut apa nanti akan kita lakukan untuk mensimulasi atau masuk ke dalam frekuensi itu. Jadi sekali lagi kalau kita bisa masuk pada sebuah frekuensi, maka hukum alam akan terjadi di situ. Hukum alam apa? Hukum alam resonansi. Orang bisa klik dengan orang lain, kenapa? Karena resonansinya sama kan gitu. Karena frekuensinya sama, maka mudah klik. Bahkan nggak ngomong pun ngerti. Misalnya Mas Muxin malam Jumat sudah kedip-kedipin mata gitu kan. Ya yang disebelahnya udah ngerti kan maksudnya apa gitu kan. Sakit mata banget gitu. Dikasih obat mata malah. Berarti frekuensinya belum nyambung gitu. Frekuensinya belum nyambung kalau gitu. Malah dikasih obat mata. Nah jadi seperti itu. Orang ketika saling jatuh cinta misalnya kan. Nggak ngomong pun dia ngerti. Karena yang berbicara itu frekuensi semua. Dan di dalam frekuensi itu dia memasukkan layar abstraksi. Ya kan? Dia memasukkan imajinasinya. Dia memasukkan niatnya, keinginannya, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi nggak dikasih obat mata gitu Mas Muxin ya. Oke. Nah kemudian ada di luar sana yang dibuat oleh Hartmut. Ini terkenal sekali Hartmut ini. Dia meneliti dan membuat disebut dengan Global Coherence Initiative. Jadi dia memasang magnetogram. Jadi alat yang dia pasang di banyak tempat di seluruh dunia. Di beberapa tempat gitu. Dan sekarang mungkin udah banyak sekali alat yang dipasang itu. Untuk mendeteksi. Jadi alatnya namanya magnetometer. Untuk mendeteksi. Berbagai frekuensi yang ditimbulkan oleh bumi. Jadi dia pasang di bumi, ditancapkan, lalu dia dianalisa semua. Semua frekuensi itu. Oke. Jadi 0,3 hingga 36 Hertz. Dan hitung untuk setiap jam. Rata-rata pergerakan 20. Ini bisa kita lihat live. Nah bisa lihat sini. Ada website-nya di bawah. Di link-nya saya kasih. Jadi kita bisa lihat live. Jadi kapan dia paling tinggi magnetometernya. Atau human resonance power-nya makin tinggi ya. Ini dia alatnya dipasang di... Nah itu ada tulisan di bawahnya itu. Saya ambil pensil dulu. Ini dia pensilnya. Ya ini dia pasang di California, Kofuv, Saudi Arabia, Lithuania, Kanada, New Zealand, South Africa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alat. Saat ini baru ada 6. Kalau nggak salah udah lebih dari 20-an kalau nggak salah. Tapi yang besar-besar alat inilah yang dijadikan dasar. Oke. Jadi kita bisa lihat pada tanggal ya. Disini misalnya contoh ya. Dalam 28 terakhir. 22 Februari ini paling tinggi ya. Human resonance-nya itu kita lihat. Tinggi kemudian tanggal 2 Maret. Nah kita nanti bisa analisa di tanggal-tanggal itu ada apa di dunia ini. Sedang terjadi apa gitu. Bisa kelihatan nanti. Kemudian di tanggal 6 Maret ya agak-agak lumayanlah tinggi disini ya. Oke jadi bisa kelihatan. Saya pun kadang suka ngerujuk ini. Kalau orang-orang zaman dulu kan kalau pengen nyari tempat ya. Kayak Feng Shui gitu kan. Misalnya untuk latihan. Atau mungkin untuk camping gitu ya. Atau untuk bertapa gitu kan. Biasanya pakai naluri kan. Kalau sekarang kita bisa melihat dari data ini. Dari data ini yang mana yang paling tinggi. Tapi memang daerahnya nggak kelihatan. Tapi ada alatnya. Karena namanya magnetometer. Jadi kita bisa pakai alat yang sama untuk melakukan deteksi terhadap sifat kemagnetan bumi yang paling besar yang ada di sekitar kita. Ya mungkin di kamar kita sendiri. Dan alatnya ini ya tersedia begitu. Alatnya tersedia. Nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nggak usah beli. Alatnya nggak usah beli. Tanggal 2 di Mekah ada ya. Nanti kita bisa analisa dari sini ya. Bisa analisa dari sini. Jadi tanggal-tanggal tertentu itu kenapa dia naik, kenapa dia turun. Oke ya. Kita lanjut. Ada juga disebut dengan spektogram kalender. Spektogram kalender itu menampilkan data dari detektor medan magnet. Yang digunakan oleh tim peliti dari Global Coherentic Initiative tadi. Untuk memantau resonansi yang terjadi dalam lubang plasma yang terus-menerus melilih bumi. Jadi mereka sudah pasang nih alat-alatnya ya. Nggak bisa dilihat di sini. Resonansi Schumann atau Schumann resonansinya muncul sebagai garis horizontal pada 7,8 Hz, 4, 10 Hz, 20 Hz, 26, 33, 39. Yang warna kuning itu yang paling intens. Warna kuning itu yang paling intens. Nah jadi kita bisa lihat pada GCI 006 itu berarti di South Africa ya. GCI 006 itu kan GCI 006 itu kan dia alat yang dipasang di South Africa. Di South Africa. Nah. Kenapa di sana kok besar sekali kan gitu. Ya itu bisa dianalisa nanti. Karena ini kan berhubungan sama frekuensi magnetik bumi. Kenapa misalnya di daerah yang kayak GCI 001 California nggak begitu besar. Dibandingkan yang di Afrika. 003 mulai intensitas kuningnya agak-agak besar. 003 itu di Lithuania. 002 ini di Saudi Arabia. Dan kita bisa lihat di tanggal-tanggal. Ini bisa digeser-geser tanggalnya. Jadi tanggalnya bisa digeser-geser. Jadi bisa kelihatan di sini. Kita bisa pilih spesifik tanggal yang mana begitu. Nah di sini. Pilih spesifik tanggal yang mana. Nanti bisa ketahuan. Ada gunanya nggak? Iya kalau buat saya kadang-kadang ada gunanya. Ketika untuk melakukan riset. Begitu mengetahui apa perkembangan. Apa yang lagi rame gitu kan. Ketika seseorang itu berpikir. Seseorang itu mengkondisikan untuk berhasrat begitu. Ingin begini. Atau kebencian. Atau rasa cinta kasih. Ini kan semua energi. Semua yang keluar kan. Kalau banyak. Banyak orang di dunia melakukan itu. Nah ini hasilnya mesti akan beda. Riset ini juga dia meneliti untuk data-data human resonance pada COVID-19. Di belahan dunia. Kemudian pada saat waktu itu. Apa sih yang tabrakan pesawat itu ke. Di Amerika waktu itu tuh. Nah mereka pun meneliti itu. Jadi apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ketika WTC itu ditabrakan pesawat. Ini ada semua di sini datanya. Kita tinggal nyari korelasi dengan berbagai kejadian penting yang ada di dunia. Nah itu. Nah kita lihat di sini. Jadi memang sudah banyak penelitiannya. Untuk memperbandingkan gitu ya. Antara gelombang termagnetik. Nah ini. Gelombang termagnetik. Kemudian geomagnetik. Dan heart rate variability. Nah itu makanya saya sering bilang. Heart rate variability itu kalau dipahami dengan baik. Aplikasinya bisa panjang sekali. Bisa kemana-mana. Luas sekali. Luas sekali. Jadi orang meneliti. Hubungan antara pengaruh antara electromagnetic field. Medan elektromagnetik bumi gitu ya. Kemudian geomagnetik pulsation. Kemudian kardiologi. Atau heart rate variability. Dan selama patokannya pada angka-angka frekuensi. Ya udah. Itu sama aja kan. Makanya frekuensi yang dihasilkan dari geomagnetik. Frekuensi yang dihasilkan dari elektromagnetik. Atau frekuensi yang dihasilkan dari heart rate variability. Ya sama aja. Sama aja. Karena selama catuannya hertz. Ya begitu. Ya ini gak usah dipusingkan. Yang jelas ini ada korelasinya. Nah kita lihat disini. Di antara heart rate variability. VLF. Very low frequency. LF low frequency. Dan HF high frequency. Yang paling besar pengaruhnya terhadap geomagnetik. Adalah very low frequency. Atau VLF. Nah. Very low frequency. Atau VLF. Oke. Sini juga kelihatan. Kalau TF nih total power. Gampangnya begitu. TF itu gampangnya adalah. Dipahami sebagai total power. ULF. Ultra low frequency. Tadi kan heart rate variability kan ada tiga kan. Ada high frequency, low frequency, dan very low frequency. Kenapa ada ultra low? Ultra low itu hanya pembagian dari very low saja. Kalau di kebanyakan jurnal. Very low frequency itu hanya disebut kurang dari 0,04 hertz. Gitu aja. Kurang dari 0,04 hertz. Nah kemudian sebagian jurnal memecah lagi. Very low frequency menjadi VLF dan ULF. LF. Very low frequency dan ultra low frequency. Jadi ultra low frequency itu. Antara 0,003 sampai 0,04. Lebih ini lagi. Bisa kan dicapai dengan nafas? Bisa iya bisa tidak. Nanti kita akan lihat. Oke. Jadi kalau yang medan elektrik bumi yang low. Middle dan high. Ini pengaruhnya beda. Makanya sering saya bilang begini. Khususnya bagi teman-teman yang beropesi. Siapapun yang beropesi sebagai terapis energi. Terapis energi. Terapis energi itu maksudnya mereka yang meyakini teknik pengobatan itu dengan cara transfer-transfer energi. Itulah disalurkan. Jadi tangannya dibuka, lapak tangannya. Lalu dekatkan ke bagian yang sakit atau ke orang yang sakit. Lalu disalurkan energi. Berarti dia sedang menyalurkan medan elektromagnetiknya atau elektromagnetik force di dalam badannya ke badan orang itu. Dan dia doing something. Hanya problemnya adalah area dia disitu itu medan elektromagnetiknya apa? Low, middle, atau high. Kenapa? Karena ini terkait pada, kita lihat sini, total power. TF ini adalah saya kasih warna merah. TF ini total power. Kemudian saya kasih warna ungu, ultra low frequency. Saya kasih warna orange, very low frequency. Nah bisa lihat, ini kan besaran dari angka-angkanya kan. Jadi kalau misalnya, total powernya kecil misalnya. Total powernya kecil, katakanlah hanya ratusan gitu ya. Mungkin di bawah seribu. Lalu dia berprofesi sebagai terapis energi. Kemudian dia transfer energinya dia. Ya lama-lama defisit. Dan dia sedang berada pada daerah yang medan elektromagnetiknya tinggi. Apa yang terjadi? Ya dia akan defisit. Dia akan defisit. Ya kan? Itu bahaya sekali kan? Nah seperti itu. Nah ini nih yang sering terjadi. Sering terjadi pada mereka yang melakukan itu. Nah ini yang saya agak ngeri di situ. Maka total powernya harus tinggi dulu. Kemudian respon terhadap very low frequency harus bagus. Respon terhadap very low frequency-nya harus bagus. Oke. Kalau enggak, ya agak repot gitu kan. Kalau misalnya SDNN-nya kurang atau HRV-nya kurang dari 50. Kemudian profesinya dia sebagai terapis-terapis energi gitu ya. Dan dia berada di area yang kebetulan lingkungannya pada saat itu. Bila di tempat pasiennya atau di tempat praktek dia memiliki gelombang informasi tinggi. Iya siap-siap aja dia akan defisit terus-menerus jika dia tidak mengerti cara untuk recharge-nya gitu. Oke. Kemudian ilmuwan melihat hubungan potensial antara gelombang frekuensi rendah. Value frekuensi. Jadi ULF atau VLF ini kita samakan saja karena dia kurang dari 0,04 Hz ya. Nah disini kita bisa lihat. Sumber paling umum dari gelombang frekuensi adalah resonansi atau magnetik. Jadi ini dia adalah. Jadi untuk mempengaruhi gelombang frekuensi atau untuk beresonansi dengan geomagnetik. Gampangnya begitu. Kita harus masuk pada frekuensi ultra rendah. Nah itu yang kemarin di video terakhir ya. Mengenai analisa rangkaian ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15 itu saya jelaskan. Kenapa harus VLF gitu kan. Karena selama ini kan kita hanya bicara HF, LF gitu ya. Kita tidak pernah bicara mengenai very low. Ya memang ya ini ada materi terpisah gitu. Tidak bisa disatukan. Karena ini berhubungan sama gelombang termagnetik bumi. Jadi untuk mengaruhi gelombang termagnetik bumi, atau agar kita terpengaruh, atau agar frekuensi kita bersinggungan dengan itu, maka tubuh kita harus mampu masuk pada frekuensi ultra rendah. Seru ya. Nah jadi lagi-lagi ultra rendah. Nah ultra rendah itu apa ya? Ultra rendah itu nanti kita lihat. Dan paling enggak antara 10 sampai 17 menit lah. Gampangnya begitu. Paling enggak antara 10 sampai 17 menit. Baru kita bisa masuk ke frekuensi itu. Jadi kalau kita lihat disini misalnya, ini saya copy linknya ya. Kemudian saya paste. Oke, ini memang disebutkan disini. Tuh, ya kan? Nah ini, saya scroll. The human resonance appear as the horizontal lines at 7,8, 14, 20, Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ini adalah lembaga yang sangat kompeten sekali. Sangat kompeten sekali. Merisat mengenai hubungan antara manusia dan alam. Khususnya dari si frekuensi. Seperti itu. Benefitnya apa kalau si frekuensi dengan bumi? Nah ini pertanyaan bagus. Jadi kita bisa lihat disini. Ketika misalnya ada rendahnya gelombang elektromagnetik gitu kan. Atau kita berada di wilayah yang gelombang elektromagnetiknya itu tinggi gitu kan. Maka artinya apa? Ya kita harus doing something gitu. Ini ibarat kayak gini. Saya kasih-kasih logika. Mungkin semua akan paham. Pernah dengar di sela Feng Shui gitu. Gampangnya ya. Misalnya dari hitung-hitungannya. Atau misalnya primbon gitu. Dari hitung-hitungannya itu harus di titik ini. Nah katakanlah begitu. Pokoknya harus di titik ini. Tapi di titik ini nih. Kok magnetometernya nggak bagus. Tapi hitungannya bagus. Misalnya gitu. Nah bagaimana cara supaya kemagnetannya meningkat? Misalnya gitu. Ya kita harus tambahkan atribut-atribut di situ. Makanya kadang ada uang tamu atau rumah yang dipasang empat pasak. Dipasang besi. Dipasang mungkin pohon-pohonan. Dipasang kayak danau-danau kecil gitu ya. Atau aquarium kecil. Ada unsur airnya. Ada unsur tanahnya. Ada unsur apinya. Macam-macam. Untuk menyeimbangkan keseimbangan energi yang ada di situ. Jadi itu logis sekali sebetulnya. Kenapa? Karena secara hitungan keberuntungannya versi yang meyakini ya. Keberuntungan versi yang meyakini adalah titik ini. Sedangkan begitu dicek secara sains. Titiknya gersang sekali gitu. Makanya dia harus tambah-tambahkan itu sesuatu di situ. Nah itu kalau dari sisi kata letak. Dari sisi kita bagaimana? Kalau kita nggak ada pilihan tinggal di situ. Ya kita harus rutin untuk melakukan evaluasi kan. Makan latihan. Sampai kita terbiasa. Sama kayak misalnya kita nggak ada pilihan tinggal di daerah banter gembang. Misalnya gitu. Contoh saja. Ya otomatis kan. Ada bau-bauan sampah gitu kan. Ya kita harus melakukan upaya-upaya. Supaya itu tidak mengganggu kita kan begitu. Kalau kita ngerti kan seperti itu. Ini juga sama. Kita memahami kenapa ada pengaruhnya dengan geomagnetik itu. Supaya kita paham. Bahwa ketika kita dalam situasi yang seperti itu. Ritme-ritme jenis apa yang mesti kita perbanyak. Gitu. Dan yang kedua. Jangan lupa prinsip resonansinya itu. Karena geomagnetik bumi beresonansi kuat. Beresonansi kuat. Saya sekali lagi ulangi. Beresonansi kuat. Belum berkali-kali ya. Dengan very low frequency. Dengan frekuensi kurang dari 0,04 hertz. Maka artinya ketika kita sedang berada pada frekuensi itu. Ketika kita sedang berada pada frekuensi itu. Berarti kita sedang berada pada geomagnetik. Frekuensi geomagnetiknya bumi. Kan gitu logikanya kan. Sama kayak ketika kita sedang berada pada 0,17 hertz. Pakai ritme 33. Berarti kita sedang berada pada frekuensinya parasimpatik. Kan begitu. Logikanya sama kan. Ketika kita sedang berada pada 0,1 hertz. Berarti kita sedang berada pada frekuensinya syaraf simpatik. Ini juga sama. Ketika kita berhasil melatih ritme nafas kita pada frekuensi kurang dari 0,04 hertz. Berapa saja angkanya ya. Pokoknya berada pada VLF saja. Itu sudah bikinan Excel. Nanti saya share Excel-nya. Maka pada momen itu frekuensi yang kita hasilkan di badan ini Beresonansi dengan geomagnetik bumi. Dan ketika dia beresonansi. Maka hukum alam resonansi itu pasti terjadi kan. Berarti frekuensi kita merambati pada frekuensinya bumi. Kan begitu. Merambati pada frekuensinya bumi. Ketika kita merambati pada frekuensi bumi. Apa yang istimewa dari frekuensi? Ya ini data dan informasi. Kan itu kan seringkali berkali-kali saya ingatkan. Yang istimewa dari frekuensi adalah kemampuan untuk memasukkan data dan informasi. Dalam hal ini kalau manusia, berarti data dan informasinya apa? Ya ini layar abstraksi. Layar abstraksi itu apa? Niat, imajinasi, visualisasi, semangat dan sebagainya. Kan bisa dimasukkan ke situ. Nah ketika misalnya saya membayangkan wajah Mas Muxin misalnya gitu ya. Sambil saya pakai ritme yang frekuensinya berada pada range-nya very low frekuensi. Maka frekuensi saya kan nyambung dengan frekuensi bumi kan. Kira-kira kalau frekuensi nyambung makin kuat makin lemah. Makin kuat kan diantar. Dia kan akan sambung menyambung. Tes, 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 tes kan begitu. Kayak Garputala kan. Ya kan? Garputala kan ketika frekuensinya sama, kemudian digetarkan, maka otomatis si frekuensi ini akan hanya menggetarkan frekuensi yang sama. Jadi selama ritme itu masih dilatih, ritme VLF-nya tadi ya, maka frekuensi badan kita ini akan bersambungan dengan frekuensi bumi. Ketika ritme badan kita bersambungan dengan frekuensi bumi, maka semua niat, imajinasi, dan apapun yang ada di dalam layar abstraksinya akan tersampaikan. Akan masuk ke situ. Masalahnya sampai enggaknya tergantung power kitanya saja. Itu saja kan problemnya. Makanya kenapa di dalam HRV itu ada konsep total power, power dinaikkan dulu, dan sebagainya. Nah itu yang nanti akan kita latih begitu. Jadi kalau sepulsi dengan bumi, benefit-nya apa? Ya kita bisa secara logis mentransmisikan niat imajinasi kita kepada sesuatu di luar badan kita. Gitu. Sesuatu itu apa ya? Bisa orang, gitu kan? Bisa apa saja? Bisa benda, bisa orang, gitu. Nah itu alasannya itu. Nah kalau selama ini kita hanya melakukan untuk diri kita sendiri, lewat ritme-ritme yang beresonansi individual, berikutnya kita bisa untuk resonansi komunal. Resonansi komunal itu maksudnya apa? Ya untuk orang lain yang jauh di mata, gitu kan? Nah misalnya mertua, orang tua, atau pasangan yang lagi di luar kota, kan begitu. Kan logis, kan? Makanya supaya ini paham, supaya ini mengerti, orang harus belajar dulu konsep simpatik-parasimpatik, dan pembuktiannya gitu. Itulah kenapa saya bedah dari sisi HRV-nya, saya pakai kubiosnya, 0,1 hertz itu betul kita tunjukkan, itu terjadi loh. Karena frekuensi ini goib, nggak kelihatan, maka kita perlu alat, kita perlu visual untuk melihat bahwa yang kita lakukan saat itu benar sedang ada di frekuensi itu. Itu dulu kata kuncinya, kan? Karena kalau dia bisa membuktikan bahwa 0,1 hertz dengan ritme 55-nya terbukti secara kaedah sains, gitu, dengan alat-alat yang standar jurnal, maka ini jadi gampang. Ini gampang diimbang, ngerti, kan? Kenapa? Karena kita sudah buktikan 0,1 hertz pakai ritme 55-nya itu betul, angkanya 0,1. Di kubiosnya itu yang muncul adalah 0,1, gitu. Di kubiosnya yang muncul 0,1. Bukan frekuensi lain, ya kan? Makanya berkali-kali saya bikin video mengenai itu. Supaya kalau ini bisa Anda buktikan di badannya sendiri, maka resonansi individualnya terjadi. Kalau ini bisa diulang berkali-kali dan tepat, katakanlah begitu, dan tepat, yaudah, memahami ini gampang sekali, kan? Ini hanya merubah, oke, berarti yang saya pakai adalah fair ad. Berarti kemudian saya ulangi dulu pembuktiannya. Ya kan? Saya ulangi dulu pembuktiannya. Kalau misalnya pembuktiannya tepat, ya berarti pada saat itu, yaudah, ini sudah pasti akan beresonansi, ya kan? Karena ketika kita pakai VLF, pakai HF, dan sebagainya, itu juga terbukti. Nah, kayak ini contohnya di depannya. Ya, ini kan VLF-nya kan kelihatan. Angkanya VLF-nya kelihatan, ya. Ini saya, VLF-nya itu ada di posisi kemana tadi itu sampai, oh, di sini, nih. Ya, kurang lebih di sini, ya, lah. Oke. Nah, ini kelihatannya, power VLF-nya ini kan, 300-an, kan? Tinggi. Iya, tinggi. Karena kita memang sedang berada pada ritme 15-15. Ini yang contoh yang video kemarin, 33, 55, 10, 10, 15, 15, itu. Di ritme 15-15, dia VLF-nya tinggi. Karena ritme very low frequency itu akan menghasilkan frekuensi VLF ini. Sedangkan kalau kita geser ke sini, ya, kita ambil di 33, berarti di 3 menit pertama, ya. Kurang lebih di sini, lah. VLF-nya kecil sekali, kan? Ya, kan? VLF-nya kecil sekali, kan? Hanya 9 koma saja, kan? Hanya 9 koma. Yang gede adalah HF-nya. Ini kelihatan, HF-nya 2.400-an, sekian. HF-nya gede, berarti pada saat itu yang lagi domina frekuensinya adalah parasimpatik, jelas. Kita tinggal lihat amplitudenya saja, kan? Amplitudenya itu dia berada pada di sini, 0,17 hours. Karena kita sedang pakai ritme 33. Oh, ini ada yang naik juga? Ya, nggak masalah. Maupun yang naik berapapun, ini kan tetap parasimpatik, kan? Nah, karena yang biru itu kan parasimpatik. Bukan simpatik. Jadi artinya ritme 33 terbukti bahwa frekuensi yang bekerja pada saat itu di badan adalah parasimpatik. Maka yang beresonansi di badan kita pada saat itu adalah semua sel yang frekuensinya berada pada frekuensi parasimpatik. Sel apa saja tinggal nanti dicari saja, rujukan jurnalnya kan begitu. Nah, sedangkan kalau pada contoh VLF-nya, kita tarik lagi di sini, kita geser lagi. Oke, ini yang tadi di sini ya. Ini kan gede, VLF-nya tadi kan 9, ritme 33 kan bandingan 9. Begitu ritme 35-15, amplitudenya, nah kita lihat di sini, amplitudenya kan yang besar di mana? Yang warna abu-abu ini kan? 0,025. 15-15. Nah, kalau 10-10 kan 0,05. 15-15, 0,025. Yang paling gede amplitudenya. Maka dari itu VLF-nya juga gede. Jadi ketika VLF-nya gede, berarti saat itu di badan kita sedang ada resonansi, tinggal diperbanyak saja kan begitu. Nah, problemnya adalah, ya memang menurut saya begini, ya memang Tuhan itu maha adil gitu kan. Kita dikasih, oke lu bisa sambungin lu frekuensi badan lu sama bumi ciptaan gua, karena begitulah. Tapi lu mesti bisa nafas lambat. Dan ini nggak mudah. Dan ini nggak mudah. Nah, di 15-15 saja ya cuman segini kan. Bandingkan tadi yang ritme 3-3 bisa sampai 2 ribu, gitu kan. Ritme 5-5 bisa sampai, mungkin ada orang yang sampai 10 ribu lebih, ada yang sampai 100 ribu lebih, gitu kan. Tapi belum tentu orang bisa melakukan ritme 15-15 sampai sejam. Belum tentu orang bisa melakukan 20-20, besar lagi tuh. Apalagi 30-30. Lebih besar lagi kan VLF-nya kan. Tapi nggak gampang. Nah, itulah kenapa dulu saya sering bilang, ayo cobalah, sesekali latihannya sampai ritme 30-30. Seperti itu. Kalau saya selalu rutin, seminggu paling nggak sih tiga kali tuh, ritme 31 jam tuh ya wajib. Untuk diri saya. Kenapa? Karena saya kenali betul rasanya di badan ini ketika nyambung dengan frekuensi bumi. Itu ada sensasinya. Sama kayak kita, ritme 33. Kita kan semua sudah merasakan dan membuktikan. Ketika ritme 33, hiperventilasi, atau ritme 22, atau ritme 2-2, ada sensasi pada badan kan. Seperti kesemutan. Di sisi lemah semuksi semut-semutnya kan banyak, gitu kan. Ada sensasi lah. Ritme 33 juga begitu, gitu. Oke, seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.